Intro Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia Selamat kembali berjumpa dalam program Piyang Lala Sastra Bersama saya D.D.MS dan narasumber Mas Heru Mugiyarso Bersastra kita bahagia Para pemirsa di penghujung tahun 2018 ini Piyang Lala Sastra akan membahas tentang seorang tokoh sastra Indonesia Yaitu Almarhum Kori Layun Ramban Dengan sebagai sastrawan paripurna Mas Seru Selamat malam Siap Mas Seru Ya selamat malam Mas Didi Selamat malam para pemirsa yang berbahagia Saya tidak lupa juga mengucapkan ikut berduka cita Atas musibah yang kemarin dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Lampung dan Banten dengan musibah tsunami-nya Semoga mereka diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi musibah kali ini Dan semoga juga pemerintah segera bertindak cepat untuk mengatasi hal tersebut Sehingga para keluarga kurban bisa segera terlalu dalam trauma ya tentunya Dan Mas Seru, malam ini kita akan bahas salah seorang tokoh sastra Indonesia Yaitu Almarhum Kori Layun Ramban Seorang sastrawan yang sudah paripurna Sebetulnya siapakah sosok seorang Kori itu Mas Seru Ya Mas Didi, malam ini kebetulan kita membahas seorang tokoh yang sudah Almarhum memang Beliau adalah Mas Kori Layun Ramban Tadi disebut sebagai sastrawan paripurna Kenapa demikian? Karena beliau adalah sastrawan yang komplit, yang lengkap Bahkan ada yang mengatakan beliau itu sastrawan dengan segudang predikat Perlu diperjelas disini Segudang predikat itu apa saja Pertama adalah beliau seorang sastrawan Seorang sastrawan yang menulis dengan sangat produktif Bahkan sampai menjelang wafatnya Dia itu Conan katanya sudah menulis hampir 300 buku Judul buku Tunggal tidak bersama dengan teman-teman Antara lebih bersama Dari sini menurut rincian beliau itu sudah menulis 58 novel 62 kumpulan cerpen, 8 kumpulan puisi 42 buku esai dan kritik, 50 cerita anak Kemudian juga kamus Kemudian juga yang sempat cukup membuat kasana sastra kita itu Memberikan apresiasi beliau dengan memunculkan buku Angkatan 2000 Angkatan 2000 yang diterbitkan oleh Grammedia waktu itu Beberapa sastrawan yang masuk di buku itu Kemudian ternyata di kemudian hari memang adalah sastrawan yang betul-betul berbobot Menurut kriteria yang umum kita tahu itu ya Nah kembali kepada Parikorna tadi Beliau adalah seorang sastrawan yang menulis puisi Kemudian cerpen, novel, kritik esai Bahkan cerita anak-anak, bahkan puisi untuk anak-anak Tapi beliau juga seorang dokumentator kesusastrawan Sama seperti Pak H.B. Yassin Mengumpulkan buku konon sampai disini 25 ribu buku Pusat dokumentasi sastra korila yang rampan Saya kurang tahu perkembangan terakhir bagaimana dokumentasi itu Tapi dulu ya setahu saya beliau itu sangat sempat merisaukan Bagaimana nasib buku-buku yang didokumentasikan itu Kalau seandainya kemudian beliau itu pergi Sampai sekarang apakah masih di mana itu di Kutai Barat sana Atau masih dalam kondisi yang lengkap atau gimana Kemudian dia juga seorang redaktur Redaktur, tidak salah redaktur masyarakat sarinah Nah karir beliau itu dimulai ketika Pindah atau hijrah ke Jogja tahun 70-an Setelah di kota kelahirannya di Samarinda sana Menempuh pendidikan awalnya Kemudian beliau hijrah di Jogja tahun 70 itu Nah disana ketemu dengan kembali lagi Tokoh-tokoh yang kemarin beberapa waktu kita bahas Tergebung dalam PSK itu Ya PSK itu Ya disitu tergebung Semakin kemudian dia Beliau itu mendapat gemblengan sedemikian rupa Dan produktif sekali Kemudian tapi tahun 78 beliau kemudian Hijrah lagi ke Jakarta Sebagai redaktur di masyarakat sarinah dan seterusnya Sampai kemudian terakhir itu beliau pulang kampung Di daerah Kota Ibarat sana Sempat menjadi anggota DPR Sempat menjadi pemimpin redaksi dan mengandirikan koran Kemudian juga pakai pengajar di perguruan tinggi di sana Jadi beliau itu perjalanan karir dan hidupnya itu panjang sekali Hampir mulai dari awal kemudian ke Provinsi Jogja, Jakarta Pulang kembali ke Kalimantan Dan nampaknya memang hidupnya didedikasikan untuk dunia literasi Betul sekali Khususnya karya-karya sastra tadi ya Jadi Mas Dari juga menjengukkan masalah kamus Itu kamus apa yang menyebutkan dia? Saya kurang tahu persis kamus apa Tapi yang saya pernah tahu itu Kayak IPA Insiklopedia apa yang terkait dengan sastra Jadi mungkin apa istilah-istilah sastra atau apa yang Dan beliau juga tidak hanya menulis bidang sastra Bidang sejarah pun menjadi perhatian beliau Karena beliau kan juga pemerhati budaya Sehingga ketika ada yang menarik perhatian untuk ditulis Maka beliau menulis dengan pendekatan budaya itu Misalnya topik sejarah atau apa Mungkin bisa ada yang diketahui Mas Heru ya Kan dia berasal dari etnis daya Ya betul Seberapa pengaruh kehidupan kesastrawanan dia terhadap kehidupan sastra di daerah Dayak sendiri? Mungkin ada orang-orang dari suku Dayak lain yang akhirnya terinfirasi dan mengikuti jejaknya? Kalau menurut apa Menurut riwayat hidup beliau itu sejak kecil Beliau itu murtigatan sudah bisa baca Ya baca Dan bacaannya di sana justru malah sastra-sastra Indonesia kuno klasik gitu ya Jamannya Marah Rusli dan sebagainya ya Juga karya-karya sastra terjemahan dari asing Pernah suatu ketika itu Konon ceritanya itu Beliau waktu itu umur 8 tahun itu berapa itu Dimintai atau tugas oleh kakaknya untuk mengantar Sapi ke daerah lain dengan menggunakan transportasi kapal Prawo ya Prawo atau apa itu Nah waktu itu dia itu Membaca salah satu karya Hamkah Tenggelamnya kapal Van Der Wijk gitu ya Saking dia itu bisa menghayat itu katanya sampai menangis Terus seduh-seduh gitu Nah itu ternyata menimbulkan kapalnya itu keguncang-guncang gitu Sapi nya mau lari itu ditanya itu Nah untung tidak sampai terjadi larinya masuk ke sungai itu Tapi kemudian itu salah satu bagaimana Sejak awal beliau itu justru malah Tertarik dengan sastra nasional dan sastra dunia gitu ya Tetapi kemudian pada perkembangan ketika sudah lanjut Pertama ketika sudah bergaul dengan sastrawan di Yogyakarta Beliau itu sedikit banyak menggali Budaya dari asalnya Dari daya itu Kemudian dia membuat novel yang fenomenal Yang memenangkan hadiah Diwan kesenian Jakarta itu yang berjudul upacara Nah upacara ini mengisahkan tentang Siklus kehidupan suku daya menurut persepsi dia Karena kebetulan beliau itu kan memang intens dengan budaya Budaya ibunya gitu ya Nah disitu Kemudian juga beberapa puisinya yang dulu pernah saya baca itu Ya sedikit banyak juga ada terpengaruh Apa ya nilai-nilai dari budaya daya itu Kemudian Dari berpindah-pindah tempat itu ya Dia menekuni apalagi selain dunia literasi Mungkin sebagai pekerja atau bagaimana Ya kalau setahu saya waktu di Jogja memang total disitu ya Di sastra ya ditulis menulis mungkin juga Padahal ada unsur jurnalis juga ya Tapi kalau waktu di Jakarta Itu beliau sebagai redaktur majelah Sarina Sekaligus beliau bagi di bagian manajemennya keuangan Karena beliau kebetulan kan sarjana ekonomi Atau sarjana keuangan waktu itu Tapi beliau menjadi berubah pikiran ketika pulang kampung ya Di sana beliau mendirikan tadi koran Nah dia beliau sebagai jurnalis disitu Sekaligus sebagai pembina redaktur Tapi kemudian beliau juga tertarik untuk mencoba Bagaimana menerjati politik Beliau ikut pemilu daerah Kemudian diangkat menjadi anggota DPR di Kutai Barat DPRD di Kutai Barat itu Tapi Conan katanya hanya beberapa waktu Mungkin nalu apa ya Suara hatinya sebagai seorang sastrawan Tidak cocok dengan politik gitu ya Dan banyak diantara kita kan seperti itu Yang kemudian mencoba Tapi ternyata tidak cocok dengan Suara hati nurannya sebagai seorang sastrawan Kemudian seberapa berpengaruh seorang Kori Terhadap kehidupan literasi di Indonesia Kalau pengaruhnya jelas pertama tadi ya Karena beliau itu banyak-banyak menulis dan menerbitkan buku Kemudian bukunya itu juga terdistribusi ke berbagai Perpustakaan Kemudian dibaca oleh banyak orang Beberapa diantaranya itu Bahkan Sepengetahuan saya Ada yang ini Ya mungkin terpengaruh Beliau Kemudian terinspirasi oleh Beliau Kemudian menulis cerpen Menulis karya-karya Karya-karya sastra itu Karena terinspirasi atau juga termotivasi oleh beliau Dan beliau itu Mungkin Mas Jidik juga Pernah punya kesan ya Karena Saya sendiri juga Berkenalan dengan beliau itu Sejak masih SMA Saya waktu itu ketika masih-masih dengan Kak Rus Dengan Kursas itu Berkorespondensi dengan Beliau Mas Koriwilandong Pan Itu ya Suatu ketika Saya Ya mungkin waktu itu Itu kan Ya bisa dimengerti Remaja pengen Apa Diakui gitu kan Bikin Kumpulan puisi stensilan Waktu dengan Dengan teman kita Mas Agus Unkono Yang sekarang itu Berdomisi di Batam Itu juga anggota Kursas Kemudian saya kirimkan beberapa Kepada Mas Warna Pragulopati Kemudian saya kirimkan ke Mas Kori Kemudian pada Mas M.H Kemudian pada Mas Linus Dari mereka itu Tiga yang mendapat respon Dari Mas Linus Saya mendapat surat Ini saya motivasi Dari Mas Almarhum Suwarnang Pragulopati Juga Bahkan memuat puisi saya itu Komplet satu buku itu Di dalam majalah semangat Ya Majalah semangat itu Majalah di Jogja Tapi Apa Ber Apa Ber Ini Atau diterbitkan oleh Apa ya Oleh Keuskupan atau apa ya Di sana itu ya Tapi ada nuansa kekatolikan Terus Yang dari Mas Kori itu Waktu itu Surpise sekali ini Mas Didi Jadi suatu ketika Saya itu di Apa Jadi ketika Saya itu SMP kan sudah Apa ya Sudah mulai Intens ya Dengan 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 sastra Baca Koran Dan sebagainya Bahkan Saya bila-bila ini tuh Teman saya itu Yang di SMP Waktu itu Kebetulan ayahnya itu Berlangganan suara karya Di Albal Jumat Pasti ada rubrik sastra Saya seringkali pinjam Tidak malu saya pinjam Nah suatu ketika Si teman saya itu bilang Hei Kamu Ditulis di suara Karya ini Ada apa Katanya kamu itu Menerbitkan Sedansilan Puisi Terus kemudian Mana-mana Saya sudah Penasaran sekali Kemudian teman saya Meminjamkan Bahkan memberikan Kerta Koran itu Pada saya ini Ya bisa dibayangkan Anak SMA Masih pakai Seragam OSIS Diulas oleh Seorang Korilayun Rampan Di Rubrik Pendakian Sastra Di Harian Suara Karya Itu kuran nasional Ya kuran nasional Itu Disitu diberikan Motivasi Diberikan kritikan Dan sebagainya Saya senang sekali Dan itu Sanggap sebagai Suatu Pengalaman yang Pertama bagi saya Bahwa ada Seorang Ya Notabene adalah Seorang yang Levelnya itu Tinggi Untuk level nasional Tapi masih peduli Dan Perhatian kepada Pemula Pemula Dan mungkin Di perbincangan kita Di awal kan Mas Jidik pernah Cerita bagaimana Sampai beliau itu Tua Itu juga Ketika dimintai Beberapa Pengantar ya Kata pengantar Seorang penulis pemula Dari Salatiga Yaitu Namanya Lukas Jono Dia pun Memberikannya Dia niklas Tanpa pandang bulu Dan juga Saya punya pengalaman Waktu berteman Saya memang Apa Hanya dengan Namanya saja Dan Bisa ngobrol Dengan dia pun Kita cat Di medsos Dan saya melihat Memang bahasanya Kalimannya Di apa Memang orangnya Sederhana Dan apa Tidak melihat Siapa Kawan Kawan bicaranya Beliau itu Sangat Senang sekali Kalau ada Anak-anak muda Itu Tumbuh berkembang Atensi Kepada Sastra Kemudian Menulis Dan sebagainya Beliau itu Sangat-sangat Menyuka itu Ini kesan saya Selama Berkenalan Dengan beliau Dan pertemuan terakhir Itu Terjadi Ketika Ada pertemuan Internasional Di Padang Sastra Nusantara Melayu Raya Beliau Diminta sebagai Pembicara Dari sana Itu pertemuan terakhir Dengan saya Kami sempat Ngomong Tahun berapa itu Dia meninggal Tahun 2015 Itu tahun 2012 Ketemu Di Padang Kami cerita Dan sebagainya Karena lama Tidak ketemu Ketemu Yang pertama Itu Jujumlah Di Semarang Padahal itu Di Undip Mengadakan pertemuan Sastra Nasional Beliau juga Datang Setelah itu Lama Paling hanya Kontak-kontakan Dan sebagainya Dan terakhir Saya juga Di Medsos Di Facebook Juga sempat Kita Cating Itu Sementara Yang bisa Saya sampaikan Tentang Memang Saya segerikan Waktu Kata di Lukas Juno Itu Memberitahu Saya yang Beri Endos Pak Kori Saya juga sempat Apa Ternyata Seorang Kori Seperti ini Orangnya Tidak melihat Apa Siapa Memandang Orang Statusnya Pemula Sudah Bapak Mirsa Kita Akan Lanjutkan Tentang Sasrawan Kori Layun Raman Setelah Jeddah Berikut ini Terima kasih Senang Para Pemirsa Anda Masih Di Jaluran 52 WF Semarang TV Dalam Program Biang Lala Sastra Bersastra Kita Bahagia Baik Pemirsa Sebelum Kami lanjutkan Obrolan Tentang Kori Layun Raman Saya ingin Bacakan Sebuah Karyanya Sebuah Puisi Dari Antologi Suara Kesunyian Saya pilih Yang berjudul Ketika Solidio Gloria Dia hampir Penghabisan Kampar Waktu pun Menghanyutkan Kita Dalam Arus Zaman Selalu Tiran Berjelotah Dengan Makna Ganda Seakan Pelok-pelok Burung Malang Atas Ranting Yang Rapuh Terus Memasang Sarang Dalam Beringas Angin Puyuh Di Jingga Transisi Ini Dewa-dewa Mabuk Matahari Mentalkinkan Riwayat Menggiring Gamlan Yang tiba-tiba Mengatfosfirkan Sunyi Mencuri Kemarau Pekat Di Aula Ini Di depan Audensia Terdampar Kapar Waktu Dan Di Tengah Padang Celoteh Aneh Ini Kita Saling Tuding Menuding Dalam Lilitan Benang Mursal Sementara Di Arah Lain Angin Bangkit Membagal Pantai Niskala Terkesiap Kita Tiba-tiba Tiba-tiba Hingar Ruang Mahsyar Selalu Tertawa Waktu Membujuk-bujuk Senja Sambil Membetulkan Jam Yang buru-buru Menunjuk-nunjuk Jadwal 1973 Ketika Solidio Gloria Hampir Penghabisan Mas Heru Ini Saya Melihat Ada beberapa Kata yang Bagi saya Masih asing Yang pertama Ada Mental Kim Kan Kemudian Ada lagi Mursal Dan Mahsyar Ini mungkin Mas Heru Tahu Maknanya Ya itu Sebenarnya Ada beberapa Istilah yang Diambil Beliau itu Apa ya Beliau itu Lintas budaya Dan lintas agama Seperti Tolkien itu Setahu saya Kalau dalam Islam Ketika orang Mau meninggal Itu Ditalginkan Mungkin Dikukuhkan Imannya Nanti Kalau disana Ditanyai oleh Malaika Dan sebagian Dia bisa menjawab Sesuai dengan Keyakinan Yang dia Miliki Kemudian Mursal Itu kan Dari Jawa Kemudian Masyar Kalau di Islam Padang Padang Masyar Padang Masyar Padang Di akhirat Sana Ketika Orang Akan Diberikan Penghakiman Akan Mengalami Suatu Penghakiman Ditimbang Dosa Dan Kebaikannya Itu Di Padang Masyar Sama Itu Jadi Belia Itu Memang Kalau Saya Lihat Keyakinannya Dari Serang Katolik Tetapi Dalam Pergaulannya Dengan Apalagi Kemudian Di Jogja Itu Dengan PSK Itu Dengan Budaya Di Jawa Dan sebagainya Belia Itu Sudah Sampai Kepada Suatu Lintas Baik Lintas Budaya Mumpun Lintas Agama Terbukti Dari Dia Mengambil Diksi Diksi Dan Juga Mungkin Bagi Kita Itu Sudah Sudah Melewati Tidak Hanya Pada Apa Yang Dia Yakini Sebagai Agamanya Tapi Juga Meminjam Diksi Atau Istilah Yang Itu Lazim Dipakai Oleh Keyakinan Agama Yang Lain Jadi Intinya Fusi Tadi Ini Menggambarkan Bagaimana Seseorang Akan Menemui Ajar Jadi Perlu Diyakinkan Dikuatkan Dikuatkan Apa Tadi Apa Menuju Mas Mas Padang Itu Ini Terbit Tahun Berapa Ini Sudah Lama Saya Belinya Sudah Tahun Berapa Tahun 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 Untuk Ke Berapa blood Mas Sandu Karya 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 Dulu Saya Pernah Punya Koleksi Tapi Conya Bilang Termasuk Salah Satu 22 Itu Yang Disitu Salah Satu khususnya diambil namanya sawan saya punya dulu kumulan-kumulan yang beliau yang mengirim dari Jogja itu judulnya sawan-sawan ini juga sebenarnya istilah yang diambil dari Jawa kemudian yang berikutnya adalah antologi bersama beliau dengan Mas Gunoto Safari judulnya putih-putih-putih waktu Mas Gun masih di Jogja juga Mas Gun bergabung dengan di PSK waktu itu kan kemudian menerbitkan antologi bersama dengan Mas Kori ini judulnya adalah putih-putih-putih jadi seandainya Mas Gun bisa dihadirkan di sini mungkin akan lebih lengkap gitu ya tapi sayangnya mungkin karena kesibukan beliau dan lain-lainnya kita tidak sempat untuk menghadirkan beliau karena beliau juga intens berinteraksi dengan Mas Kori waktu di Jogja gitu ya bukan menurutnya kekuatan Hai Kori di dalam pusinya itu apa kekuatannya liriknya itu kuat liriknya beliau tipikal seorang penyair lirik itu kan enggak banyak orang-orang ya betul nah tapi apa bisa sangat padat dan memang Mas Kori sebagaimana para penyair angkatan 70-an itu banyak dipengaruhi oleh Dwi Dwi penyair Indonesia Saparti dan Gunawan itu kelihatan sekali disitu ada benang merahnya pengaruh antara Saparti dan Gunawan Muhammad ya memang bisa dimaklumi waktu itu apa pengaruh Saparti dan Gunawan demi yang kuat dikadangkan para penyair itu ya jadi menggunakan lirik-lirik kemudian juga apa baik-baik satu baik empat baris dan sebagainya itu masih masih digunakan dan sampai akhirnya beliau juga mempertahankan style atau gaya penulisan puisi seperti itu sehingga kalau kita membaca kita tahu Oh ini puisinya Kori karena membedakan dengan karya-karya penyair yang lain gitu ya karena emang apa Oh ada misalnya kita sambil belakang lukis ya itu awalnya dia menduplikat dia berbeda karya orang lain ya tapi dalam perjalanannya dia tidak bisa lepas ya sehingga akhirnya saya tanya teman berkis ya nggak bakal mahal ya karyanya betul-betul sekarang dia tidak bisa lepas dari pengaruh orang yang pertama kali judulnya ya 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 mungkin juga dalam apa dalam dunia kepenyairan sasawan seperti itu juga ya ya memang kalau mau apa berbeda dengan yang lain mungkin ya tadi kemungkinan akan bisa eksis gitu ya kita akan bisa belajar dari sejarah sastra kita ya contoh misalnya Bang Tarji itu jelas enggak ada yang bisa sambal meniru dengan dia kemudian sekarang yang lagi ini juga Joko Pinurbo itu sekarang kan gayanya itu enggak ada yang bisa niru ya dulu ya Sapartisan Gunawan itu kita enggak bisa niru kayak gitu meskipun yang yang paling ekstrim itu afrisal malam itu juga juga banyak beberapa yang mencoba untuk mengikor tapi ya gagal karena memang itu menjadi milik dia gitu dan afrisal itu datanya masuk dalam Hai penyair tahun 2000 ya iya betul ya ya dimasukkan dalam buku oleh oleh ini ya Mas Kori itu berapa orang waktu itu dimasukkan banyak saya 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 kurang-kurang lebihnya kurang ingat gitu ya kalau apa ya seratusan ya lebih lah jadi dia dari beliau itu mirip-mirip dengan yang dilakoni Mas Linus kalau masih akan mungkin masih lagi pernah baca tonggak itu ya dia juga begitu cuma kalau Mas Linus spesialisasi pada puisi yang penyair kalau Mas Kori ini ya cerpenis ya penyair ya pokoknya ya pekerjaan lah apa 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 penulis sastra gitu dengan berbagai genrenya itu dimasukkan dalam buku itu dikategorikan sebagai angkatan 2000 habis itu kan sudah enggak ada lagi isu angkatan berapa udah enggak ada sampai sekarang mana ada angkatan 2015-2000 kata nanti ada 2020 kita enggak tahu ya tapi isunya waktu itu kan cukup membuat apa ya eh ya menghangatlah menghangat karena selama ini yang kita kenalkan angkatan paling cuman angkatan 45-45 kemudian 60-60 atau bukan 60-60 ya Ujaga baru isu tentang angkatan itu kan lama sudah enggak muncul lagi sampai kemudian Mas Kori mencoba untuk memunculkan berusaha dia mencoba mengangkat apa angkatan Pusyisya itu ya sempat kita bahas kemarin gitu kan itu ya mungkin Mas Dari punya contoh apa salah satu cerpen Mas Kori yang itu dibacakan ya jadi saya kan bukan cerpen tapi petilan atau mukilan dari dari novel beliau yang berjudul upacara ini ini novel ini pernah memenangkan lomba novel Dewan kesenian Jakarta ya ini hanya sebagian kecil saja sebenarnya kan banyak sekali alemannya tapi saya mencoba untuk membacakan mukilan dari novel beliau yang bagian betul bagian kecil aja Hai delapan bulan yang lalu tanggal perkawinan ini direncanakan seorang dukun telah memilih hari dan saat yang paling baik hari yang dianggap punya kekuatan gaib harus tepat pada bulan bulat dan upacara dilaksanakan tidak boleh melewati jam dua belas tengah hari Hai sekarang aku telah 21 tahun dan ifing 17 tahun tenggang jarak yang cukup bagus dalam perkawinan sebab biasanya wanita akan lebih cepat menyusul jasmaninya ketimbang lelaki kalau usia terlalu berdekatan akan nampak si wanita jauh lebih tua dan bagi lelaki yang biasa pada suatu masa tertentu kemudiannya akan bangkit lagi sedang wanita tak mampu mengimbangi tanpa pelepasan yang benar maka para lelaki yang lemah imannya akan mengambil jalan serong hal ini termasuk dalam daftar masalah yang ku perhitungkan dalam perkawinanku selain faktor kekeluargaan karena kegagalanku dengan waning oleh renggutan maut memang sepatutnya terganti oleh ifing adiknya apalagi orang tua kami memang mengendaki yang demikian hanya aku saja yang tidak bisa menangkap isyarat-isyarat kasih yang terpendam dalam kalbu seorang wanita seorang wanita muda seperti ifing membuat lukaku kian bertambah saja dengan petaka yang menimpari sungguh-sungguh kakak memilihku ifing menunduk sama dengan gaya kakaknya yang telah hilang aku menganggu bukan pelarian ia masih menunduk burung-burung pipit mematuk buah-buah padi muda ifing khawatir kakak hanya melarikan diri setelah dua kali ditimpa petaka aku memilihmu aku tak mau mendapatkan petaka ku cari matanya langit gemilang angin mendesau lewat perdu tunggul-tunggul termenamu tidak tidak ia tiba-tiba bingkas ingin beranjak aku tangkap tangannya kenapa bukankah kakak milik gadis bau itu cemburunya bangkit sekarang lepaskan aku lengannya aku pegang erat tidak kataku ia meronta ingin lepas air matanya titik perlahan ada keliaran yang ganjil terpancar dari rumah mukanya tak tahan aku melihatnya begitu lama baru ia mengendor ku kais air yang meleleh ku dudukkan kembali seperti tadi kalau memang ifing tak mau menerima aku kataku berang lebih baik sekarang juga aku mundur cepat aku bangkit tapi secepat itu lenganku ditariknya apa boleh buat kataku sengit bukan begitu bukan begitu ifing terseduh jadi ifing tak bisa menerimaku aku luka karena aku terlalu mencintaimu ia tambah terseduh dengan senggukan yang keras tapi aku pernah menjadi milik orang mati dan aku tertorek bukan itu bukan itu ia menarik-narik lenganku mengguncang-guncang berdua kami berdiri bagai pemain lakon punil yang sedih lantai danau mengerinyit di bawah telapak kaki kami ifing akan mati muda kata dukun ifing akan mati muda tangisnya lepas air mata terurai tidak kataku tegas kita akan kawin kita akan segera kawin tidak ada kematian tak akan ada kematian kita akan hidup lama penuh bahagia tiba-tiba kami mendapatkan diri kami berdekapan ifing lalu peka oleh pengaruh kematian kakaknya beberapa titik air matanya menetes di bibiku hangat gadis ini terlalu perasa tak ada seorang pun yang bisa meramalkan kematian tidak ada ifing aku meyakinkannya dukun itu bukan dewa aku tersentak pengantin perempuan telah keluar dari jayungnya musik mengalun dalam irama yang riang dua pemuda mengapitku pengantin bertemu di kau didudukkan di atas gong seorang balian memercikkan air bunga-bungaan di atas kepala kami pertanda pembukaan upacara ifing wajahnya riang cantik sekali pakaian pengantinnya luar biasa apiknya membungkus tubuh yang bagus layaknya bidadari anggun dan mempesona air mukanya jernih tak ada tetes-tetes duka menggayup disana upacara itu agak lama dan bertile-tile ada pertanyaan-pertanyaan kodah-kodah pemberkatan dan nasihat-nasihat aku merasa capek dan mengantuk setelah upacara berakhir lamin gembita oleh surat-surai ucapan selamat bertubi-tubi tangan kami terasa keluh oleh jabatan tangan yang banyak dan lama begitu masih di ini nukilan ya dari novel beliau pacara yang mendapat apa ya penghargaan dari penghargaan lomba 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 itu dia ikut lomba nanti habis ini akan cerita apa yang terjadi dengan novel ini gitu ya begitu ya baik para pemirsa kita akan lanjutkan bincang-bincang tentang mahrum kori setelah cedah iklan berikut ini terima kasih pemirsa anda masih di saluran 52 UHF Semarang TV dalam program piang lala sastra bersastra kita bahagia Mas Heru mungkin bisa bercerita sedikit tentang apa perjalanan novel tadi ya 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 jadi ada sesuatu satu yang unik dari novel ini masih jadi ceritanya itu tahun berapa ya 70-an itu Mas Guri itu kan mengirimkan apa ya Fragment-fragment cerita ya kayak cerita pendek tapi kalau kita pendek kan biasanya juga ada berapa halaman tapi dia hanya cerita cerita-cerita kayak cerita mini gitu ya waktu itu seperti sinopsis fragment-fragment gitu dikirim ke majalah Horizon waktu itu saya pernah baca juga waktu itu saya masih langganan waktu SMA itu sudah langganan Horizon waktu itu nah salah satunya diberi judul mas almarhum suwarna prakulopati dia kemudian membaca unik ini fragment cerpen ini unik kemudian dia bilang pada Mas Gori bikin novel aja apalagi ini ada unsur budayanya kan tadi kalau kita 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 cermatikan disitu menciptakan perkawinan kemudian ada dukun dukun di budaya dayak sana kemudian ada apa istilahnya prosedur budaya harus tempuh oleh calon pengantin lewat sana bahkan disitu ada mitos bahwa Conan katanya kalau menikah kemudian pasangannya istrinya itu meninggal kemudian turun ranjang ya kalau menikah dengan adiknya namanya turun ranjang atau di silah jawab iya gitu ya turun ranjang itu itu Conan katanya nanti akan berdampak pula bahwa pergawin mereka tidak kekal karena akan maut akan menjemput gitu ya berarti kan diukapkan disitu tapi dia meyakini bahwa tidak gitu sementara keluarganya mengendaki disini bahwa si tokoh itu aku itu setelah calonnya itu meninggal dan juga pernah punya pacar juga pacarnya meninggal ya harus mendapat penggantinya adik dari itu keluarganya mengendaki dan sudah setuju semua dari situ kan ada mitos sampai dia mengatakan dukun itu bukan dewa yang menentukan hidup matinya seorang disana ada mitos seperti itu namas ragil waktu itu melihat wah ini bagus ini karena jarang sekali novel waktu itu mengungkap tema-tema yang bersifat etnis ya budaya gitu ya ya etnis Tojiya coba mentahkan ini Dewan Kesenian Jakarta lagi mengadakan lomba pengurusan novel padahal deadline-nya berapa mas tinggal seminggu atau lima hari nah Mas Kori itu kemudian ya karena beliau memang berbakat yang luar biasa ya sementilan dari temannya itu di respon dengan dengan bagus entah mungkin sampai tidak tidur atau gimana dia meneruskan apa itu mengembangkan mengembangkan yang fragment itu menjadi novel kemudian diberikan judul upacara setelah itu dikirim ke lomba panitia lomba Dewan Kesenian Jakarta waktu itu ya tadi kemudian jurinya barangkali melihat bahwa ini unik sekali ini jarang sekali budaya daya diangkat menjadi tema dalam suatu novel waktu itu kan lagi ngetrennya bahwa kita back to culture ya menggali pada budaya-budaya nah apalagi penguatan jadi diri kebudayaan menjadi penting waktu itu akhirnya luar biasa beliau itu menang ya menang kemudian tidak hanya berdiri disitu novel ini kemudian dimuat sebagai cerita bersambung di harian suara karya waktu itu nah saya itu kemudian beliau nulis cerpennya juga ada beberapa yang nuansanya itu itu nuansa etnis ya terutama etnis Dayak gitu nah ini jadi novel ini digarap hanya dalam waktu seminggu mengembangkan dari apa yang pernah dimuat di majalah Horizon gitu kemudian dari anak-anaknya Mas Kori ini siapakah yang menurut itu di pakat bapaknya ini sama ini Mas Yudha kok belum mana ya belum secara ekslusif belum tahu meskipun mungkin masih juga pernah korepondensi dengan teman dengan satu orang ya saya lupa namanya juga karena jarang-jarang apa interaksi ya dia sekarang yang mau saya tentu merawat akun Instagramnya mau gitu Mas Kori ini nama Instagramnya Kori Layun Rampan itu yang memosting anaknya itu kalau dilihat dari anak-anaknya itu disini dikatakan bahwa gelar dari putra-puterannya itu sarjana ada yang sejarah teknik kita ya ada yang sarjana Hai jadi puterannya itu ada beberapa beliau di karunia enam anak karena perkawinan sarjana dua kali karena yang pertama juga meninggal itu anak pertama nih Antoni Ardi Rampan Sarjana teknik kemudian Evita Fahirin Rampan Sarjana hukum Reina Dianing Tias Rampan Sarjana sosial bau-bau Jawa yang jangka ya karena ya karena SDA juga ada Jawa ya Eliade Dinding Rampan Rinding Rampan Sarjana ekonomi nah ini kan tidak ada sarjana yang berbau sastra atau budaya disini Sajana teknik Sajana hukum Sajana sosial Sajana ekonomi Mas Kori sendiri bukan orang sastra pendidikan pendidikan pendidikannya ya tapi intan sekali di dalam berkarya di bidang sastra baik saya ingin membantakan satu karya puisinya lagi yaitu masih dari antologi suara kesunyian kali ini yang saya pilih bertajuk firman pun berdesakan memburu fajar beribu caya firman pun berdesakan memburu fajar beribu caya engkau kah itu yang kembali masal dari benua jauh mengurai kenangan mimpi-mimpi yang maya menyusuri lorong-lorong kota dan tepian sungai keruh segala memberat dalam musim bagai kabut yang turun membasuh negeri-negeri jauh kota terlena dari mantra dan serapah waktu menjemput maut cinta yang kusut engkau kah yang bertahan menyusuri riam kanan menjaring bercuta isyarat yang lelah oh wanitaku kekasih kenangan hanyut aku dalam jiwa semesta yang sesah 1976 mungkinkah wanitaku disini salah seorang istrinya atau orang lain mungkin Mas Hedo iya iya memang puisi itu kan aneh mas multi tafsir ya kemungkinannya iya bisa juga itu bisa juga apa pakai simbol yang lain itu tapi kalau kita melihat disitu puisi-puisinya kita di dengan menggunakan lirik-lirik yang kuat padat gitu ya tidak banyak narasi ya tidak banyak menguraikan jadi ciri-cirinya ciri beliau tuh dalam karya puisinya seperti itu mungkin tadi bisa dilanjutkan pembacaan novelnya nukilan masih kalau masih ada ini ya atau mungkin ada yang lain yang iya jadi mungkin begini kita mungkin bisa menyampaikan menginformasikan beberapa karya beliau gitu ya terkait dengan bagaimana track recordnya atau sejarah perjalanan ke penulisannya gitu ya jadi kebetulan referensi saya ini saya ambil dari Horizon terpitan November 2007 ya berarti 11 tahun yang lalu ini kebetulan ditulis oleh Bapak Dr. Tirtos Wondo yang sekarang sekarang di kepala Balai Basar Jawa Tengah ya gitu ini beliau sangat intens dalam menyampaikan informasi tentang Mas Kori ini ya ia berjudul tak henti ininya buku sastra mengalir dari tangannya nah disini dikatakan bahwa Mas Kori ini adalah termasuk sastrawan yang amat sangat produktif bagaimana tidak sampai menjelang meninggalnya kira-kira hampir 400an atau 300 lebih buku judul buku ya baik yang masih berupa tramanuskrip ataupun sudah diterbitkan gitu ya tadi sudah kita kita sampaikan berapa misalnya contohnya ada 58 novel ini bayangkan 58 novel gitu beliau tulis Bagaimana minimal ketebalannya berapa ya 62 kumpulan cerita pendek ya kemudian 8 kumpulan puisi ya kemudian buku-buku tentang esai tentang cerita anak dan sebagainya ya nah hebatnya adalah beliau itu ah bagaimana kita bayangkan sulit ya bagaimana diantara kesibukannya bahkan ketika menjadi anggota komika ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Kutai Barat itu periode 2004-2009 dia tetap menulis ya biasanya kan kalau orang sudah masuk mengalihkan seperti itu kan udah nggak tertarik lagi tapi beliau beliau menulisnya ini jadi ah yang sampai sekarang ini belum kita tahu adalah bagaimana nasib dari dokumentasi ribuan buku-bukunya beliau yang beliau menamakan pusat dokumentasi sastra apa korilayun rambut terakhir saya tahu katanya ini sudah pindah ke Kutai jadi Samarinda sana dipindah iya dipindah mungkin secara pelan-pelan bukunya dari Jakarta itu ditarik kembali ke sana karena kan beliau di akhir-akhir usianya bahkan ketika bertemu dengan saya itu dia sudah bermukim di tadi di Samarinda di Kutai Barat tempat bayar itu jadi kalau ke Jakarta dan sebagainya beliau dari sana kemudian berganti pesawat dan seterusnya tapi pulangnya pasti pulang ke tempat asal beliau di Kutai Kalimantan itu kepindahan apa rumah atau setelahnya museum bukunya itu kita bayangkan itu gendak dia sendiri biaya dia sendiri atau ada keterlibatan pemerintah mungkin kayaknya kalau di dalam tulisan ini sampai sampai akhir hayatnya itu beliau mengupayakan sendiri mungkin ya mungkin barangkali ada bantuan dari dari apa pemerintah daerah gitu saya yakin pasti ada kan karena beliau itu dipandang ya di sana ya sampai dia menjadi ketua satu komisi di PRD itu kan dekat dengan para pejabat yang ada di sana dan dia juga menjadi pendiri dan ketua redaksi harian sentawar di sana itu mungkin dari situ barangkali ada yang apa pihak-pihak terutama pemerintah daerah di sana itu sudah tahu betul siapa korilayun rampang itu misalnya kan apa seperti yang mahrum Gerson Polnya Mbak Fani Mbak Fani sangat kesulitan mencari dana untuk membuat apa istilahnya museum buku bapak-bapaknya nah ini hal itu juga dialami oleh jangan korupsi Mas Didi tidak tanda-tanda kucuk gitu ya misalnya saja saya kemarin waktu ke Kupang itu sempat bersiarah ke makam Pak Gerson Poik itu hanya berupa lempengan corcoran gitu aja belum sempurna belum belum apa ya belum layak bagi seorang sastrawan yang membawa nama nama harum daerahnya dan nama Indonesia Indonesia di mata internasional ini tidak tahu kenapa demikian gitu jadi saya sempat itu di waktu di Kupang dengan beberapa teman waktu itu ada kegiatan rotso di Kupang sesembari kegiatan itu kemudian saya dengan beberapa teman menyempatkan diri untuk bersiarah kemudian mendoakan untuk Pak Gerson Poik agar beliau itu bahagia dan tenteram disana istirahat dengan damai disana tapi melihat kondisinya iya seperti tadi makamnya itu kurang terurus ya mungkin belum belum terurus jadi diatasnya ada corcoran penutup itu kemudian juga belum ada apa pertanda penandanya bahwa disini dimakamkan seorang sastrawan besar Indonesia ya mudah-mudahan nanti pemda disana tergugah untuk bisa apa membuatnya lebih baik lagi ya karena apa kan Gerson Poik adalah seorang sastrawan yang cukup punya nama dan apa bisa dikatakan karya-karyanya juga sudah keluar juga dan beliau sangat-sangat produktif sekali gitu ya nah kebetulan beliau berdua itu kan sastrawan dari luar Jawa gitu ya luar Jawa gitu mestinya pemerintah daerah sana memberikan perhatian ke sana nah barangkali ini yang sebelum kita mengakhiri acara ini Mas Jiddi kita barangkali perlu belajar dari almarhumas korilayu nampan itu kenapa yang pertama mungkin dedikasinya yang luar biasa ya orang bayangkan bagaimana seorang sastrawan dengan segala keterbatasan itu masih menyempatkan untuk mengkoleksi dan mendokumentasikan karya-karya sastra mulai dari zaman yang ada sampai zaman yang dulu sampai dan bukan hanya miliknya sendiri iya bukan miliknya sendiri gitu nah sekarang ini kita membandingkan lah untung sekarang ada perhatian dari pemerintah DKI terhadap pusat dokumentasi sekarang di Taman ya nah kita berharap nanti ini yang di Sentawar itu atau di Kuta itu barangkali pusat dokumentasi sastra korilayu nampan akan mendapat perhatian sehingga karena beliau juga membawa nama daerah membesarkan nama daerah ini akan mendapat perhatian seperti itu kemudian yang tidak bisa tertanding itu apa produktivitas karyanya ini saya kira langkah sekali di Indonesia seorang sastrawan itu bisa memproduk karya-karya yang kuantitasnya seharusnya ratusan seperti itu ratusan seperti itu ya dulu saya ingat kalau saya sering ke Gramet Gramedia ya itu kalau disana novel itu hampir novel karya korilayu nampan itu mengisi pada rak-rak itu dengan judul yang berbeda-beda meskipun sekarang memang mungkin sudah mulai tidak tidak tapi dulu waktu saya masih tidak tidak terjadi seperti novel-novelnya Mbak Enadini setelah nggak ada dan terus sepik atau hilang dari ke Tugu Buku ya sudah mudah ini memang ya kadang-kadang memang kita mengalami dilema ya antara bisnis dengan apa namanya visi dan apa ini misi suasaraan itu ya nampaknya Mas Yeru waktunya sudah tidak mungkin kita mengobrol mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lebih jauh lagi ya para pemirsa sebelum berpisah kami ingin mengucapkan selamat merayakan Natal bagi para pemirsa yang merayakan dan selamat menyambut tahun baru 2019 2019 kita doakan semua semoga tahun politik bisa berlangsung dengan baik dan aman untuk melanjutkan pembangunan negara kita agar lebih bisa menyalurkan keadilan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia terima kasih atas hati anda kita jumpa di lain waktu salam sastra terima kasih 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 terima kasih